Berada di kawasan beriklim tropis, membuat masyarakat Indonesia memanfaatkan berbagai kekayaan tanaman tropis seperti kelapa. Kelapa yang merupakan tanaman serbaguna dapat dimanfaatkan dari akar hingga daunnya. Namun ada satu bagian yang paling banyak digunakan untuk produk-produk pangan, yakni daging buah kelapa sebagai salah satu sumber minyak dan protein penting, serta dapat diolah menjadi kopra, minyak, dan santan. Masakan dengan santan banyak digemari masyarakat Indonesia, mengingat kekhasan rasanya belum dapat digantikan oleh bahan makanan lainnya. Selain memiliki rasa gurih, santan kelapa juga kaya antioksidan yang bermanfaat melawan radikal bebas dan melindungi dari kerusakan sel. Lalu, kuliner Indonesia apa saja ya yang menggunakan santan? Berikut 7 kuliner Indonesia dengan santan versi on the spot. Soto adalah salah satu makanan yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia, selain bakso dan mie ayam. Tak hanya soto di Pulau Jawa, soto medan ini mampu menggugah selera makan siapa saja yang mencium harum aromanya. Soto medan yang asli memiliki tekstur maupun penyajian khas dengan warna kuning disertai kuah kental dari santan. Ya, yang membedakan soto medan asli dengan soto lainnya adalah penggunaan santan dan jintang. Jika Anda jauh dari kota medan, membuat soto medan ini ternyata tidak sulit loh. Pertama, panaskan minyak untuk menumis bumbu halus dan dedaunan seperti daun jeruk, daun salam, dan daun serai hingga tercium harum. Lalu tambahkan ayam dan aduk hingga berubah warna. Tambahkan santan cair serta garam, masak hingga mendidih. Kemudian angkat ayam lalu goreng serta suir-suir dan sisihkan. Tuangkan santan kental di dalam rebusan soto, masak hingga mendidih. Jangan lupa untuk selalu diaduk agar santan tidak pecah ya. Terakhir, hidangkan soto medan dengan bahan pelengkap seperti telur, tabunan bawang goreng, suwiran ayam, kerupuk, dan sambal. Siapa yang tak suka kuliner berbahan dasar pisang dan santan asal Makassar ini? Warnanya yang mencolok dan rasanya yang khas selalu menggugah selera. Untuk dapat menikmatinya, tak perlu jauh-jauh ke Makassar karena kuliner ini sudah tersebar hampir ke seluruh pelosok Indonesia. Jika tidak menemukannya, membuatnya sendiri juga cukup mudah loh. Pertama, kukus pisang raja matang bersama dengan kulit kurang lebih 15 menit. Untuk bagian kulit pisang hijau, campur tepung beras, tepung terigu, gula, dan garam, kemudian campurkan dengan air. Aduk rata dan tambahkan santan serta pasta pandan. Aduk kembali hingga adonan tidak ada yang bergumpal. Jika perlu disaring agar mendapatkan hasil terbaik. Pindahkan adonan tersebut ke dalam wadah tahan panas dan kukus selama 20 menit. Sambil menunggu wap panasnya hilang, aduk dengan spatula hingga warnanya tidak terlalu pekat. Bagi adonan menjadi 5 buah sama besar dengan alas plastik wrap yang sudah dioleskan sedikit minyak. Giling adonan di atasnya menggunakan rolling pin. Tambahkan 1 buah pisang, tutup, dan rapihkan. Kemudian kukus pisang selama 15 menit. Untuk saus atau buburnya, masukkan tepung beras, gula pasir, garam, dan santan. Aduk rata dan masak di atas api kecil hingga mendidih dan mengental. Terakhir, di tahap penyajian, tata bubur terlebih dahulu dalam mangkuk. Tambahkan irisan pisang hijau, es batu, dan siram dengan sirup sesuai selera Anda. Es pisang hijau khas Makassar siap disajikan. Yummy! Bolu kemojo adalah panganan khas Melayu dari Riau. Diberi nama bolu kemojo karena bentuk cetakan kue ini serupa dengan bunga kamboja. Kue berbentuk bunga ini sering disajikan pada hajatan atau perayaan hari-hari besar lainnya. Apa yang membedakan bolu kemojo dengan bolu-bolu lainnya selain bentuk seperti bunga kamboja? Kue bolu kemojo ini ternyata menggunakan labu manis, santan, serta wijen. Cara membuat bolu kemojo ternyata gampang. Pertama, campurkan telur dengan gula pasir, kemudian dikocok hingga tercampur dan mengembang. Masukkan tepung terigu, vanili bubuk, dan garam, aduk rata. Tuang santan kelapa sedikit demi sedikit, kemudian campurkan dengan mentega yang sudah dilelehkan ke dalamnya dan diaduk hingga semuanya tercampur rata. Terakhir, panggang dalam oven selama 40 menit. Bolu kemojo pun tak sabar untuk disantap. Nangka tidak hanya dinikmati sebagai buah segar, namun juga sebagai makanan utama kuliner khas Yogyakarta. Gudok merupakan masakan berbahan utama buah nangka muda yang dikombinasikan dengan bumbu-bumbu serta bahan lain seperti santan. Pertama-tama, rebus nangka muda bersama dengan daun jati muda hingga tekstur nangka menjadi empuk dan warnanya menjadi merah. Tiriskan. Rebus santan, setengahnya saja ya. Bumbu halus, potongan daging ayam, dan nangka muda yang telah ditiriskan. Setelah beberapa saat, masukkan lengkuas dan daun salam, rebus hingga santannya kering. Terakhir, tambahkan telur rebus beserta dengan sisa santan kelapa. Rebus kembali hingga kering dan santannya habis. Gudeg Jogja komplit nang gurih siap disantap bersama keluarga di rumah. Bagi masyarakat Betawi, es lendang mayang sedar tak asing lagi. Bahkan minuman ini disebut sebagai minuman kuno. Disebut es lendang mayang karena setiap lapisan terdiri dari beberapa warna. Adonan kuenya dibuat seperti agar-agar berwarna merah atau hijau yang berpadu dengan warna putih sehingga terlihat menarik. Minuman ini disajikan dengan cara memotong memanjang tipis layaknya sebuah selendang. Lalu diberikan sedikit santan serta air gula dan es batu. Rasa manis legit dengan perpaduan gurih santan menjadikan minuman dingin ini begitu lezat untuk dinikmati siang hari. Selain tempat wisatanya yang indah, Bali juga terkenal dengan kuliner yang lezat. Salah satunya lontong serapah. Seperti apa ya lontong serapah tersebut? Untuk membuat lontong serapah, terlebih dahulu racik bumbu untuk ayam betutu. Haluskan bawang merah dan putih, kemiri, lengkuas, kunyit, jahe, cabai merah, cabai rawit, dan serai. Lumuri bumbu-bumbu tersebut pada ayam kukus dan rebus dalam kuah kaldu. Sebelum siap untuk dipanggang, suir-suir ayam dan tulangnya masukkan dalam kuah kaldu untuk merebus ayam baru nanti. Ya, berbahan dasar parutan kelapa yang diambil santannya. Masak hingga santan itu menyusut dan keluar minyak kelapanya. Santan yang berubah warna menjadi coklat kental inilah yang disebut orang Bali telenggis. Kemudian masak bumbu rempah dengan minyak kelapa yang kaya antioksidan hingga harum. Masukkan seleh, daun salam, daun jeruk, dan cabai rawit bagi yang menyukai rasa pedas. Tak lupa telenggisnya, menyusul tauge, kacang panjang, irisan nangka muda, jantung pisang, papaya muda, dan bayam. Terakhir, tambahkan ayam betutu suir dan kuahnya, serta kerupuk, bawang goreng, dan jeruk nipis. Tak hanya enak, makanan ini juga kaya akan serat, vitamin sekaligus protein. Bajigur Minuman hangat dari daerah Jawa Barat ini berbahan utama gula aren dan santan. Untuk menambah kenikmatan, dicampurkan sedikit jahe, garam, dan bubuk vanili. Dalam penyajian, kadangkala bajigur ditambah dengan sedikit kolang kaling atau dalam bahasa Sunda, biasa disebut cang kaleng, yang sudah diiris tipis. Rasa santan yang gurih menambah kenikmatan minuman yang paling pas, disajikan kalau hujan ataupun cuaca dingin. Terima kasih telah menonton!